Surabaya, Jawa Timur, seorang narapidana kasus narkotika membayar denda 1 miliar rupiah kepada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Seorang narapidana kasus narkoba, Deni Hidayat, membayar denda 1 miliar rupiah ke Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya. Uang 1 miliar ini diterima dan langsung dihitung sebelum diserahkan ke Bank Indonesia, Surabaya. Sebelumnya, kuasa hukum Deni Hidayat ajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, terdakwa dengan barang bukti 1 kilogram lebih sabu-sabu ini pun kalah. Putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan kejar di Surabaya dan menambah vonis Deni Hidayat dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidi dari sebelumnya 3 bulan penjara, menjadi 1 tahun penjara. Pada kesempatan, hari ini ternyata terpidana membayar uang denda sebesar 1 miliar. Diserahkan kepada Kejaksaan dan pada hari ini kami serahkan kepada pihak BIRH untuk diserahkan kas negara sebagai pemasukan pemerintah. Usai diserah terimakan uang senilai 1 miliar langsung dibawa ke Bank Indonesia untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Kasus narkoba yang menjerat Deni Hidayat terjadi di tahun 2013 lalu. Saat ini yang bersangkutan masih jalani masa tahanan di lapas mendaing Surabaya. Didik Setia Budi melaporkan untuk NET.